Intro Apapun alasannya, anak ini adalah anugerah yang terindah dalam setiap keluarga. Apapun bentuknya anak itu, itu yang terbaik untuk kita menurut Allah. Saya tanya sama orang tua, karena prinsip saya orang tua lah yang harus siap dulu. Sebelum anak, saya harus siap dulu. Sebelum anak belajar, saya harus belajar dulu. Sebelum yang lain bisa, saya harus bisa dulu. Hari yang sibuk, Muinatul Khairiyah memulainya dengan menyiapkan beberapa kebutuhan pokok yang akan ia berikan kepada teman-temannya. Muinatul Khairiyah yang kerap disapai Iin memang rutin berkeliling. Perempuan kelahiran 20 November 1977 ini mengunjungi satu persatu rumah yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Iin datang menyalurkan beragam bantuan. Tak peduli berapa jauh jarak yang ditempuhnya, motor tua ini senantiasa menjadi andalannya menyusuri jalan-jalan Kabupaten Kebumen tempatnya tinggal. Hari ini, Iin ditemani anak tertuanya mengunjungi sepasang suami istri penyandang disabilitas yang tinggal di kecamatan lain. Mereka adalah Radmin, seorang penjahit dan istrinya yang mengidap serebra palsi atau lumpuh otak. Ia mendengar keluarga itu sudah kehabisan Pampers dan harus segera dibantu. Radmin menyambut Iin dengan seberingah. Radmin yang mengidap polio sejak kecil tak bisa berjalan hampir sepanjang usianya. Kini ia harus merawat istrinya, Tari, yang mengidap serebra palsi serta anaknya Humaira. Radmin dan Tari pertama kali bertemu dan menjalinkasi ketika aktif di komunitas rumah inklusif yang diinisiasi oleh Iin. Keduanya kemudian menikah pada 2020. Hari itu juga ya mas, terus kita mempersiapkan kira-kira kalau mau melamar, habis berapa, terus dirinci sama teman-teman. Ya udah, terus habis itu ada lamar-melamar. Ya udah, pokoknya saya udah di posisinya mas Radmin. Kayak gitu, tapi kayak dramanya. Saya tetap jadi keluarganya mas Radmin, melamar mbak Tari ke tempatnya, kamasnya mbak Tari. Kan mbak Tari gak banyak orang tua di tempatnya sana. Jadi mas Radmin waktu itu hanya tugas belanja cincin kami ya mas, maharga ya. Yang lain itu ya bertugas teman-teman. Namun setahun terakhir, kesehatan Tari terus memburuk. Setelah melahirkan anak satu-satunya, Tari hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tak banyak yang bisa dilakukan Iin, yang bukan dokter yang bisa mengobati. Iin hanya bisa hadir sebagai teman, saudara, serta penghibur bagi orang-orang seperti Radmin dan Tari. Tidak banyak yang memperhatikan orang-orang seperti mereka. Sekedar mengingat kisah-kisah lama yang tersimpan dalam album foto, bisa membuat Tari sedikit melupakan sakitnya. Tari dan Radmin bukan satu-satunya keluarga disabilitas yang mendapat perhatian Iin. Sejak 2011, Iin mendirikan rumah inklusif. Rumah yang diperuntukkan sebagai tempat berkumpul para orang tua yang mempunyai anak penyandang disabilitas atau keluarga penyandang disabilitas itu sendiri. Kepedulian itu berawal dari pengalaman Iin yang juga memiliki anak guna daksa. Itu waktu tahun 2009, sebenarnya awal mulanya. 2009, eh 2009, waktu itu saya baru tahu kalau saya mempunyai anak yang berbeda. Saya tidak tahu tentang defable ataupun apa yang saya tahu tentang anak yang berbeda itu, ya dulu kan anak cacat. Itu ya, dan waktu itu saya baru tahu kalau anak saya itu defable sekitar satu minggu. Sama seperti orang tua yang lain sebenarnya, pasti bingung mas. Tapi kita kayak kebingungan, kita orang tua itu bingung. Kita merasa salah apa, sehingga kok anak saya defable, cacat, kakinya begini. Kalau memang saya yang salah, tolong ya Allah, jangan beri siksaan untuk anak saya. Karena selamanya anak saya pasti akan mendapatkan buli, pertanyaan yang aneh-aneh. Dan itu yang tidak menguatkan diri saya, orang tua. Terus, mamanya saya, sinyal kemalang. Bapanya saya, orang sini. Kebingungan itu yang membawa Iin menemui banyak orang tua yang memiliki anak disabilitas lainnya. Dan ternyata, ia menemukan masalah yang sama. Orang tua kerap merasa malu dan menganggap anak dengan disabilitas adalah aib keluarga. Perundungan di lingkungan sekitar, kekerasan sikis, fisik, ataupun seksual, serta penelantaran menambah rumit permasalahan. Waktu itu juga saya sudah menyadari bahwa pembulian itu pasti akan, ya selamanya, kayak gitu. Akan terus terjadi, tetapi dari pembulian itu pasti akan lahir kekuatannya. Saya berharap itu. Saya tanya sama orang tua. Karena prinsip saya, orang tua lah yang harus siap dulu. Sebelum anak siap, saya harus siap dulu. Sebelum anak belajar, saya harus belajar dulu. Sebelum yang lain bisa, saya harus bisa dulu. Dari sana, Iin kemudian bergerak, mengetuk satu demi satu pintu rumah keluarga disabilitas di banyak desa. Iin mencoba memberi pemahaman bahwa anak dengan disabilitas perlu dimanusiakan. Mereka membutuhkan kasih sayang, serta memiliki hak yang setara dengan manusia lainnya. Gerakan itu kini telah tumbuh di berbagai tempat. Di setiap kecamatan dan desa, tercipta simpul-simpul komunitas rumah inklusif. Satu keluarga yang merasa terbantu, lalu mengajak keluarga lain di sekitarnya. Mereka mengawali kedekatan dengan menjadi teman berbagi kelukesah, lalu saling menguatkan, dan akhirnya saling memberdayakan. Alasan saya, merasa saya ada tambah saudara, tambah teman. Jadi merasa kita, bukan saya sendiri yang punya anak seperti ini, merasa, apa ya, rasanya terhibur lah istilahnya. Lagipula anak saya kalau di rumah terus kan, gak ada yang gibur gitu ya. Mungkin ya semua anak pengen senang gitu ya, menyenangkan anak aja lah gitu. Setelah 11 tahun berdiri, rumah inklusif kini memiliki lebih dari 100 anggota. Anak-anak dengan disabilitas yang biasa murung karena tak punya banyak teman, kini membaik. Mereka bisa berinteraksi dan merasa dimanusiakan, tidak dijauhi, ataupun dipandang sebelah mata. Saya tambah saudara, anggaplah saya saudara gitu, anggaplah kita ini semua teman saudara gitu. Kalau di rumah kan, belum tentu lah ya, namanya anak-anak. Apapunnya saya keluar, bawa anak-anak, bawa anak ini. Pasti kan anak-anak pernah ngeliatin, aja hanya ngeliatin. Kalau di sini kan cuma kayak Yasmin, lihat ini kan udah biasa. Jadi kalau di lingkungan sendiri kan masih, anak-anak yang lain kan belum ngerti gitu. Kalau kita rasakan, apa ya, darurat buli itu sudah sangat ngeri gitu. Tidak hanya sebuah tas ucapan, terus katakan ucapan-ucapan lesen, anggapan, itu enggak. Tapi ternyata kayak kekerasan fisik pun itu sekarang udah sangat luar biasa. Sebuah joglo di samping rumah ini adalah salah satu bentuk upaya IIN membesarkan rumah inklusif. Selain datang ke rumah-rumah di pelosok kabupaten, anggota rumah inklusif juga biasa berkumpul setiap hari minggu. Tentu saja, rumah inklusif bukan berdiri tanpa tantangan dan hambatan. IIN jatuh bangun membesarkan rumah inklusif. Pada awalnya, tak sedikit penolakan diterimanya, bahkan di lingkungan sekitar rumahnya. Masyarakat sekitar pernah menganggap banyaknya anak penyandang disabilitas yang mengunjungi daerah mereka tak elok dipandang. Bahkan mereka takut anak-anak itu akan membawa virus dan penyakit. Ya, sempat waktu itu juga masyarakat juga sempat ada agak gimana gitu loh. Karena jadi tempat kumpulnya orang-orang aneh mungkin kan gitu. Namun, anggapan negatif itu berangsur-angsur sirna setelah masyarakat sekitar mengetahui kegiatan di rumah inklusif. Sekarang, ya sudah masyarakat sini sudah paham dan ketika kita mau ada kegiatan, misal ada masyarakat yang kajatan, kita ada kegiatan di sini, kita yang mau izin, ya sudah kita yang diundur. Masyarakat malah yang tidak memperbolehkan. Lanjut saja, tidak apa-apa, jangan diundur. Ini kegiatan positif kok. Warga sangat mendukung. Karena ketika ada kegiatan instungsif, sebagian masyarakat juga dilibatkan untuk mendukung baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu kegiatan yang rutin digelar adalah lumbung inklusif. Kegiatan semacam kooperasi simpan pinjam ini bermula dari banyaknya anggota yang mengalami kesulitan ekonomi. Alasan tidak punya uang ini yang membuat mereka enggan berkegiatan di rumah inklusif. Itu kegiatan untuk memudahkan kita mengajarkan, mungkin kerennya gitu, bahasa kerennya mungkin edukasilah, mengenalkan pada keluarga-keluarga di Babel ini untuk belajar berhemat. Karena kita sering alasan, kenapa kamu enggak, dagangannya enggak berkembang, atau kenapa kamu enggak jualan saja, enggak punya modal. Menurut saya bukan alasan pertama ketika kita ngomong tentang modal, uang, dan lain sebagainya. Di setiap pertemuan, anggota didorong untuk menabung berapa saja. Setiap hari minggu itu kita menabung, ada arisan yang kecil, terus waktu itu kita mikir, masa uang tabungan terus orang ngobong, masa terhenti begitu saja gitu loh. Terus kita ngobrol-ngobrol, boleh nabung tapi bisa diambil satu tahun. Terus kita akhirnya simpan pinjam. Tapi produktif, bukan untuk konsumtif. Dari lumbung inklusif ini, anggota bisa merasakan manfaatnya. Uang yang disimpan bisa dipinjamkan untuk modal usaha, memperbaiki rumah, atau bahkan modal menikah. Menurut saya sangat membantu, seandainya ada buruh mendadak, kita bisa pinjam tanpa ada jaminan apa-apa. Jadi walaupun kita punya hutang, tetangga kita nggak tahu. Tak hanya itu, beberapa tahun terakhir, IIN memutar otak untuk memberi pendapatan lebih bagi keluarga inklusif. Idenya muncul, saat seorang dermawan dari Palbatu, Jakarta, datang berbagi keterampilan membati kepada anggota rumah inklusif. Merasa keterampilan ini potensial, dan mudah dilakukan oleh anggotanya, IIN kemudian berinisiatif mendampingi anggota rumah inklusif untuk memproduksi batik pegon. Batik yang sebenarnya adalah batik cap ini memiliki motif aksara pegon, atau huruf Arab gundul, yang jika disambung bisa dibaca dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Bu IIN, ini kalau misal dari banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya, di teman-teman di FABEL, kenapa sih pada akhirnya memilih untuk membuat batik pegon ini, Bu? Jadi, kita ambil batik pegon itu bukan persoalan di batik yang sebenarnya, tetapi nilai-nilai atau cerita yang ada di batik pegon itu untuk bisa mengedukasi dan ternyata bisa menjadi alat komunikasi kita, edukasi ke sosial siapapun, entah itu ke anak muda, ke pejabat sekalipun, kayak gitu, tokoh masyarakat, itu lebih memudah, Mas. kini, IIN telah menciptakan lebih dari 16 motif batik pegon. Setiap motif memiliki makna dan kisahnya tersendiri. Nah, ini kan ada banyak motif, tapi yang apa ya, yang sedang kita warnai sekarang ini, menceritakan tentang apa sih, Bu? Ini cerita tentang bully. Tentang bully? Iya, karena ternyata kalau kita rasakan apa ya, darurat bully itu sudah sangat ngeri, gitu. Tidak hanya sebuah atas ucapan, terus katakan ucapan-ucapan lesen, anggapan, itu enggak. Tapi ternyata kayak kekerasan fisik pun itu sekarang sudah sangat luar biasa, gitu loh. Ini berarti ada tulisannya, Bu? Iya, ini makanya kan ini stop bully. Ini di dalam, ini gambarnya kan tangan. Tangan, untuk nandain stop gitu ya, Bu? Nah, stop kayak gitu kan. Nah, di tengahnya itu ada bully, ini bak, wawu, lam, iya. Seluruh proses pengerjaan patik pegon mulai mengecap, mewarnai, membersihkan malam, hingga proses menjahit dikerjakan oleh anggota rumah inklusif. Uang yang diperoleh dibagi rata. Iin bisa memutar rupiah dan membuat dapur para anggotanya tetap mengepul. Kini, warna-warni batik pegon telah dipamerkan dan diperagakan di berbagai event, bahkan hingga keluar ke Bumen, termasuk ibu kota Jakarta. Melalui batik pegon ini pula, iin dan rumah inklusif banyak mendapat penghargaan dari berbagai kelompok masyarakat. Rumah inklusif pun menjadi terkenal dan mendapat banyak perhatian. Cinta lah. Cinta bangga gitu ya. Dan itu, poin yang saya suka itu. Kadang-kadang mikir orang lain lebih tinggi daripada mikir awak sendiri gitu. Itu lebih sering. Jadi kalau mikir orang lain itu 60%, mikir awak sendiri itu ya 40% ya gitu lah. Kalau kita ngomong, ya kan orang muda untuk berbicara, membangun ke Bumen inklusif, menjadikan Indonesia inklusif. Tapi kalau mindsetnya melihat di fabel adalah orang yang patas dikasihani, bukan diberi akses yang setara, diberikan akses yang selebarnya dan disupport betul. Yopo dobaim. Kata jari jempol, Kata jari jempol, Belajar jangan ngomong, Kata jari jempol, Belajar jangan ngomong, Pendidikan menjadi hak dasar yang kerap sulit diakses anak-anak dengan disabilitas. Banyak penyandang disabilitas di Kebumen yang bahkan tidak bisa diterima di sekolah luar biasa atau SLB karena spektrum disabilitasnya dianggap parah. Jarak SLB yang jauh, akses yang tidak ramah dan terbatasnya waktu orang tua untuk mendampingi anak sering menjadi penyebab. Sekarang perbandingan desa dengan sekolah yang ada itu kan sangat jauh. Di Kebumen hanya ada enam. Sementara secara penempatan memang di garis lurus perkotaan. Perembun juga di kota Perembun, Kebumen, Gombong. Nah, yang di Kebumen utara kan jauh sekali. Nah, itu mungkin kedalanya mereka jauh ke sekolah-sekolah SLB. Juga jauh juga dengan sekolah-sekolah inklusif yang ada yang tersebar itu. Iin sadar betul akan hal itu. Ia mencoba mencari alternatif dengan jemput bola ke rumah-rumah di pelosok desa. Ia mengajak anak-anak untuk belajar dan bermain bersama. Mereka diberi keterampilan dasar, bersosialisasi, serta pendidikan informal. Saya merasa bahwa ketika umannya asing-asing kayak gitu, yang sudah sekolah aja, dia akhirnya nggak mau sekolah. Karena pembulian yang begitu luar biasa. Terus, ada banyak keluarga waktu itu kayak Fatah Mande, Afarhan, Kembar, itu tidak diterima sekolah. Ketika anda ternyata di SLB, sampai tiga kali, empat kali, tetap ditolak. Nah, akhirnya kita memang kegiatan itu yang sekolah komunitas. Jadi, pokoknya yang tidak diterima di mana-mana, silakan. Ayo kita sekolah di sini. Belajar bareng gitu istilahnya. Usaha IIN tak berhenti sampai di situ. Ia mendorong DPRD dan pemerintah kebumen untuk mengeluarkan peraturan daerah yang menjamin pemenuhan hak penyandat disabilitas, termasuk pendidikan. Kalau kami berharap ya, pendidikan benar-benar dilakon. Oh, jomung. Saya masih, walaupun menurut saya, ini kebumen, kebumen inklusif. Tapi kok sampai hari ini masih banyak anak-anak difabel yang tidak sekolah. Masih ada anak-anak yang sekolah tidak tamat. Karena pembulian itu. Kalaupun sudah tamat, tidak mau melanjutkan. karena orang tuanya masih trauma. Kayak gitu-gitu. Jadi, itu sih. Ikhtiar itu membuahkan hasil. Pada 2020, pemerintah kebupaten kebumen mengeluarkan perda atau peraturan daerah nomor 9 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandat disabilitas. Inklusif ini juga sudah sangat terkenal. Termasuk kemarin kita membuat perda disabilitas. Itu juga kita minta masukan dari Mbak Iin. Jadi, perda disabilitas ini selain apa ya, perasarana penunjang. Jadi, kalau kita bicara dana, ya sangat luar biasa mas. Karena disitu teroktor harus ada aman disabilitas. Semua kantor harus ada apa ya, yang menyesuaikan dengan kondisi dirabilitas. Kemudian, kami juga menghimbau kepada pengusaha untuk paling tidak satu perusahaan itu menerima satu anggota disabilitas untuk dipekerjakan. Dalam perda tersebut, tercantum poin bahwa perangkat daerah wajib menyediakan sedikitnya satu sekolah inklusif di tingkat pendidikan dini dan dasar di setiap kecamatan beserta fasilitas yang mendukung dan pendidik yang terlatih. Artinya, sekolah yang sudah ditunjuk sebagai sekolah inklusif tidak boleh menolak siswa dengan disabilitas. Sekolah Inggris adalah sekolah reguler yang memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi, anak tunarungu harus dilayani sejauh dan kebutuhan tunarungu. Mereka harus bisa melayani untuk misalnya kebutuhan untuk baca tulis brail. Guru itu harus mampu melayani. Terus, anak tunarungu juga harus diajari pindah bicara. Diajari bicara. Jadi, anak-anak bisu tidak tidak bisu selamanya. anak bisu bisa diajari ngomong. Sayangnya, implementasi perda itu masih setengah hati. Jumlah tenaga pendidik di sekolah-sekolah inklusif tak memadai. Sekolah itu masih mengambil guru dari SLB yang jumlahnya juga terbatas. sekolah-sekolah inklusif. Untuk kebumen, sekolah inklusif yang SD kalau Anda kelewati ada sekitar 20. Antara kecamatannya ada 27 atau berapa. Belum-belum semuanya ada. Tapi sudah lumayan. yang menjadi kendala memang apa namanya dari segi tenaga guru kunjungnya. Guru kunjung yang ke sekolah-sekolah inklusif itu. Itu yang masih sangat terbatas karena kami juga harus melayani anak-anak kami sendiri dari sekolah ini. Di samping itu juga kami harus mendapat tugas untuk mengunjungi sekolah-sekolah inklusif yang ada di kabupaten kebumen. Perjuangan i-in dan rumah inklusif serta keluarga dengan anak disabilitas lainnya masih panjang bahkan sekedar untuk mendapat kestaraan atau akses pendidikan. Kalau kita ngomong ya kan orang muda untuk berbicara membangun kebumen inklusif menjadikan Indonesia inklusif. Tapi kalau mindsetnya melihat difabel adalah orang yang patas dikasihani bukan diberi akses yang setara diberikan akses yang selebarnya dan disupport betul melihat mereka itu orang yang berhak diberi bantuan sosial. Akhirnya lagi-lagi program-programnya itu masih. Lelaki yang begitu mencintai bukanlah itu yang selalu minta dibikin-bikin kopi tapi semangatnya tak pernah redup IIN masih punya segenggam semangat untuk mengetuk satu demi satu pintu rumah keluarga penyandang disabilitas. mengulurkan tangan menawarkan bantuan memberikan pemahaman bahwa anak-anak dengan disabilitas tak pantas dianggap sebelah mata mereka sama dan setara mereka istimewa. dianggap 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 apapun alasannya anak ini adalah anugerah yang terindah dalam setiap keluarga. Apapun bentuknya anak itu itu yang terbaik untuk kita menurut Allah. Aku ingin semua anak-anakku maksudnya anakku itu bukan anakku kandung ya. dimanapun anak-anakku mereka merdeka. Merdeka semerdekanya. Karena sebenarnya menurut saya semua orang itu difabel. Semua orang difabel. Bukan berarti tangannya enggak ada terus apa namanya itu tidak normal. Yang normal yang tidak difabel itu berarti yang kandungnya bahkan semua punya kesempatan dan itu aja sih saya ingin anak-anak kami dimanapun itu merdeka. selamat menikmati. selamat menikmati.